Terima kasih Berolahaga, diam gembira Mencegah kita jatuh sakit Makanan bergisit tiap hari Tidur cukup itu pasti Dan jangan panik, berdoa tiada henti Wajib iman amatimu Pakailah maskermu Juga wajaraku Cuci tanganmu selalu Kita raih bahagia dengan iman amatimu Badan sehat bangsa kuat Kita raih bahagia dengan iman amatimu Badan sehat bangsa kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia Dalam mengantisipasi lonjakan kasus yang terjadi Pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengatur operasional sektor sosial ekonomi Hal ini dilakukan melalui instruksi mendagri nomor 13 tahun 2021 Dalam Inmedagri ini, pemerintah berupaya mengatur operasional sektor perkantoran dengan proporsi WFH sebanyak 75% di kabupaten kota berzona merah dan WFH 50% di kabupaten kota berzona kuning dan oranye Penting untuk diingat, pada saat WFH pekerja tidak boleh melakukan mobilisasi ke daerah lainnya Selanjutnya, kegiatan belajar-mengajar di zona kuning dan oranye Akan mengikuti keputusan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Sedangkan di zona merah, kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring Untuk pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya Kapasitas pengunjung dibatasi maksimal 50% Pemerintah juga mengatur kegiatan keagamaan melalui Surat Edaran Menteri Agama No. 13 tahun 2021 Dalam Surat Edaran ini, kegiatan sosial keagamaan seperti ibadah, pengajian, pesta pernikahan dan sejenisnya di zona merah Ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19 berdasarkan penetapan pemerintah daerah Selain itu, saya hendak menyampaikan bahwa testing adalah sebuah kewajiban dalam rangka menyaring kasus positif sedini mungkin Namun perlu diingat bahwa pemeriksaan strain virus tersebut bukanlah sebuah kewajiban mutlak Whole genome sequencing memiliki metode khusus dan tidak semua kasus positif layak untuk dilacak genomiknya Misalnya kasus dengan kejala yang tidak biasanya maupun kasus pada pelaku perjalanan dari luar negeri dan lain-lain Tugas kita saat ini adalah mematuhi protokol sebaik-baiknya untuk meminimalisir terpapar dengan varian-varian tersebut Dan bagi yang sakit dan terinfeksi varian tersebut untuk menjalani pengobatan sesuai prosedur untuk mempercepat proses penyembuhan Selanjutnya, update perkembangan kasus harian COVID-19 pada tanggal 16 Juni 2021 Terjadi penambahan kasus positif sebanyak 9.944 dan jumlah kasus aktif mencapai 120.306 atau 6,2% Sedangkan jumlah kasus sembuh kumulatif adalah 1.763.870 atau 91% Sedangkan kumulatif kasus meninggal adalah 53.476 atau 2,8% Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif meninggal dan sembuh mingguan bertanggal 13 Juni 2021 Terjadi kenaikan kasus positif sebesar 38,3% secara nasional di minggu ini Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan Ini peningkatan dengan kenaikan ini dikontribusikan oleh DKI Jakarta Yaitu naik sebesar 7.132 kasus Jawa Tengah naik 4.426 kasus Jawa Barat naik 2.050 kasus Daerah istimewa Yogyakarta naik 973 kasus Dan Jawa Timur naik 939 kasus Kemudian untuk kenaikan kasus meninggal Di minggu ini sebesar 4,9% Angka ini meskipun kecil Namun tidak dapat ditolerir karena seharusnya angka kematian dapat terus ditekan setiap minggunya Kenaikan ini dikontribusikan oleh Jawa Timur yang naik 43 kematian Kemudian Sumatera Barat naik 24 kematian Aceh naik 24 kematian Daerah istimewa Yogyakarta naik 13 kematian Dan Sumatera Utara naik 12 kematian Terakhir, untuk kesembuhan Sangat disayangkan di minggu ini terjadi penurunan kesembuhan sebesar 6,9% Hal ini merupakan perkembangan yang sangat tidak diharapkan Dimana ketika kasus meningkat Seharusnya selalu dibarengi dengan meningkatnya pula kesembuhan Namun saya tetap mengapresiasi 5 provinsi dengan kesembuhan tertinggi di minggu ini Yaitu Jawa Tengah naik sebesar 2.209 kesembuhan DKI Jakarta naik 2.200 kesembuhan Kepulauan Riau naik 1.956 kesembuhan Jambi naik 489 kesembuhan Dan Daerah Istimewa Yogyakarta naik 429 kesembuhan Sangat disayangkan bahwa perkembangan pada minggu ini sangat tidak diharapkan Mengingat kita sempat mengalami penurunan kasus mingguan pada minggu lalu Adanya kenaikan ini menunjukkan masih terasanya dampak Dari kegiatan-kegiatan pada periode libur hidul fitri Yang menimbulkan kerumunan dan meningkatkan potensi penularan Seperti mengunjungi rumah sanak saudara Melakukan perjalanan keluar wilayah Melakukan wisata maupun menuju pusat perbelanjaan Untuk itu seperti yang sudah saya ingatkan Mohon kepada seluruh lapisan masyarakat Untuk kembali memperketat protokol kesehatan yang mungkin saja sudah mulai lengah beberapa minggu ini Adanya penurunan kasus yang kita rasakan sejak bulan Februari Tidak dapat dipungkiri bisa membuat kita lengah dan merasa bahwa pandemi telah usai Namun kenyataannya kenaikan pada minggu ini menunjukkan bahwa COVID masih ada Dan pandemi ini masih nyata di hadapan kita Tentunya saat ini kita sudah mulai kembali terbiasa mendengar saudara dan kerabat kita yang terkena COVID-19 Keadaan ini dapat dijadikan pengingat untuk dapat kembali meningkatkan semangat kita Dalam menjalankan protokol kesehatan sedisiplin mungkin dimanapun kita berada Selalu gunakan masker saat di luar rumah maupun di tempat umum Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain Dan terus membiasakan diri mencuci tangan secara rutin dan membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi Sekali lagi saya ingatkan kita tidak pernah tahu di mana kita akan berpotensi tertular COVID-19 Untuk itu waspada menjadi kunci penting dalam mencegahnya Selanjutnya saya akan menginformasikan terkait peta zonasi risiko per 13 Juni 2021 Pada perkembangan zonasi minggu ini diketahui bahwa jumlah kabupaten kota berzona merah, oranye, dan hijau mengalami peningkatan Jumlah zona merah dari 17 menjadi 29 kabupaten kota Zona oranye dari 331 menjadi 339 kabupaten kota Dan zona hijau dari 7 menjadi 24 kabupaten kota Sedangkan pada minggu ini terjadi penurunan jumlah kabupaten kota berzona kuning Yaitu dari 158 menjadi 121 kabupaten kota Perlu saya tekankan bahwa indikator klasifikasi zonasi mulai minggu ini dilakukan beberapa penyesuaian Perubahan indikator ini menyesuaikan dengan dinamika kondisi COVID-19 Dengan tujuan mempertahankan keakuratan dalam pengambilan kebijakan pengendalian COVID-19 Lebih rincinya aspek-aspek indikator zonasi yang mengalami perubahan diantaranya Ambang insiden kumulatif kasus positif per 100 ribu penduduk Angka kematian kasus positif per 100 ribu penduduk Jumlah testing per 100 ribu penduduk Kami ulangi, jumlah testing per 1 ribu penduduk Dan rata-rata keterpakaian isolasi dalam satu minggu terakhir Dari keempat klasifikasi zonasi tersebut Zona hijau dengan definisi tidak ada kasus baru Memiliki perluasan arti Yaitu tidak tercatat kasus COVID-19 positif Atau pernah terdapat kasus namun tidak ada penambahan kasus baru Dalam 4 minggu terakhir Dan angka kesembuhannya lebih dari 95% Perubahan berdasarkan evaluasi ini Dilakukan demi meningkatkan sensitivitas dari indikator yang ada Sehingga pemerintah daerah dapat lebih mudah memahami situasi daerahnya masing-masing lebih dini Dan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang terbaik Terlepas dari perubahan zonasi yang ada Saya perlu menyampaikan alarm sedini mungkin Bagi 10 kabupaten kota di zona oranye Yang skornya hampir mendekati kabupaten kota berzona merah Di antaranya adalah kota Bandung Kota Pontianak Kemudian kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Siak Kabupaten Indragiri Hilir Kota Medan Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Dharma Seraya Kota Tanjung Pinang Dan Kabupaten Pati Secara garis besar nyatanya Perkembangan zonasi mingguan ini tidak terlalu baik Dimana salah satunya terdapat sejumlah 23 kabupaten kota dari zona oranye berpindah menjadi zona merah Yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Pidi di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Kabupaten Padang Pariaman Pasaman Barat dan Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Kabupaten Muara Inim di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Moaro Jambi Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi di Provinsi Jambi Kemudian Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu Kota Metro di Provinsi Lampung Kota Bintan di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat Serta Kabupaten Wonogiri, Seragen, Grobogan, Jepara dan Semarang di Provinsi Jawa Tengah Kemudian Kabupaten Bantul dan Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur Oleh karena itu, kita perlu melakukan perbaikan segera melalui berbagai cara Baik melalui upaya preventif maupun kuratif secara bersamaan Tingkatkan kolaborasi antar pemerintah daerah dan masyarakat Untuk sama-sama terbiasa mengenali situasi berdasarkan data yang ada Untuk mengambil kebijakan kesehatan yang tepat Serta menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif Sepenuhnya mendukung diterapkannya kebijakan yang dibuat Selanjutnya saya akan menyampaikan pembelajaran kenaikan kasus 4 minggu Pasca Idul Fitri 2020 dan 2021 Pembelajaran yang pertama adalah Setelah disandingkan pada minggu keempat Ternyata kenaikan kasus Pasca Idul Fitri di tahun ini Secara nasional mengalami kenaikan yang lebih tinggi Yaitu mencapai 112,22% Sedangkan kenaikan kasus pada tahun 2020 adalah sebesar 93,11% Kenaikan yang signifikan di tahun ini Tidak dipungkiri terjadi karena pada minggu keempat ini Kenaikan kasusnya sangat signifikan jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya Dalam satu minggu saja terjadi kenaikan hampir dua kali lipat Hal ini menyebabkan perbedaan yang signifikan pada keadaan di minggu ketiga lalu Dengan minggu keempat saat ini Jika dibandingkan pada kenaikan minggu ketiga yang sempat saya sampaikan Kenaikan di tahun ini hanya sekitar 50% Sedangkan di tahun lalu kenaikannya mencapai sekitar 80% Hanya dalam satu minggu saja persentase kenaikan kasus di tahun ini Bisa melampaui persentase kenaikan kasus di tahun lalu Kemudian pembelajaran yang kedua adalah Jika dilihat pada minggu keempat tahun ini Dibandingkan minggu keempat tahun lalu Signifikansi kenaikan kasusnya tetap lebih tinggi pada tahun lalu Di tahun lalu Jawa Tengah mengalami kenaikan hingga 758% Sedangkan di tahun ini sebesar 281% Hal ini dapat terjadi karena pada tahun lalu Indonesia masih berada di tahap awal penanganan pandemi Dan kita masih menyesuaikan diri terhadap situasi Dalam melakukan penanganan COVID-19 Yang tentunya masih serba terbatas Keadaan ini dapat memicu signifikansi kenaikan yang lebih tinggi Namun jika dilihat lebih dalam di tahun ini Meskipun persen kasus di tingkat provinsi Tidak mengalami kenaikan sebesar tahun lalu Namun pada beberapa kabupaten kota tertentu Terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan Dalam rentang waktu yang singkat Contohnya kenaikan kasus pada beberapa kabupaten kota di minggu lalu Seperti di Bangkalan, Pati, Kudus, Jepara, Bandung, dan Kota Cimahi Adanya kenaikan kasus di kabupaten kota tertentu ini Menunjukkan bahwa dalam melihat situasi Tidak bisa hanya menilai di tingkat provinsi saja Namun perlu untuk menilai hingga tingkat kabupaten kota Jika terdapat kabupaten kota yang sudah menunjukkan kenaikan signifikan Harus segera ditangani agar tetap terkendali Sehingga tidak meningkatkan kasus di tingkat provinsi hingga nasional Terakhir yaitu pembelajaran yang ketiga adalah Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan Yang pada tahun lalu masuk ke dalam 5 besar kenaikan tertinggi Di tahun ini posisinya digantikan oleh daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat Di tahun ini kenaikan kasus tertinggi pada minggu keempat Pasca Idul Fitri Seluruhnya diisi oleh provinsi dari Pulau Jawa Mengingat 5 provinsi ini adalah daerah asal dan tujuan mudik Maka perubahan 5 besar kenaikan tertinggi ini Dapat dikaitkan dengan fakta bahwa Meskipun telah diberlakukan periode peniadaan mudik sebelum dan setelah Idul Fitri Namun mobilitas penduduk keluar Jabodetabek sebelum Idul Fitri Serta mobilitas penduduk masuk ke Jabodetabek setelah Idul Fitri Tetap mengalami peningkatan yang signifikan Selain itu di dalam kota pun juga terjadi kenaikan mobilitas penduduk Ke pusat perbelanjaan dan tempat wisata selama periode Idul Fitri Adanya periode tambahan yaitu arus balik ke Jabodetabek Satu minggu Pasca Idul Fitri Dapat menyebabkan periode dampak yang ditimbulkan bertambah satu sampai dengan dua minggu Dampak dari suatu periode libur panjang biasanya terjadi 4 sampai 6 minggu lamanya Namun dengan adanya periode tambahan ini bisa saja dampak dari periode Idul Fitri di tahun ini bertahan selama 7 sampai dengan 8 minggu Tentunya keadaan di tahun ini jelas berbeda dengan keadaan di tahun lalu Di tahun ini kita semua mungkin lelah karena telah berjibaku dengan pandemi ini selama lebih dari satu tahun Keinginan untuk kembali menjalani aktivitas normal tentunya tidak dapat dihindari Dan roda ekonomi pun harus terus berjalan Namun sisi positifnya adalah kita dapat mengambil pelajaran dari penanganan dan perkembangan COVID-19 di tahun lalu Sehingga dapat memilah hal-hal yang perlu dihindari dan ditingkatkan Serta inovasi dan intervensi kebijakan seperti apa yang harus diterapkan di tahun ini Dan dengan sumber daya yang tentunya meningkat dibandingkan tahun lalu Seharusnya dapat menjadi modal yang kuat dalam memperbaiki penanganan COVID-19 di tahun ini Untuk itu mari kita bersama-sama untuk tidak lelah belajar Agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir Sekali lagi saya ingatkan pandemi ini tidak akan usai Apabila seluruh lapisan masyarakat tidak bergotong royong dan bahu-membahu menghadapinya Pemerintah perlu untuk terus menguatkan penanganan hingga level terkecil Dengan melakukan tindakan-tindakan konkret dalam keadaan genting Dan di waktu yang bersamaan masyarakat perlu untuk terus meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan setiap saat Selanjutnya saya akan menyampaikan strategi melandaikan kenaikan kasus COVID-19 Dengan upaya preventif secara kolektif Setiap orang punya peranan penting untuk memutus meluasnya mata rantai penularan Karena pada prinsipnya bertambahnya kasus COVID-19 sejak Maret 2020 lalu Dimulai dari belum terbentuknya kekompakan masyarakat dalam menjalankan upaya pencegahan COVID-19 Mengingat saat itu COVID-19 tergolong penyakit baru dan pengetahuan terkait hal ini masih sangat minim Hal ini akhirnya berimbas pada kenaikan kasus positif dan menipisnya kapasitas pelayanan kesehatan Ilustrasi dari hasil studi dari Matraj dan Leung tahun 2020 Menggambarkan laju kenaikan kasus dari waktu ke waktu dapat memberikan kita pelajaran Hasil studi ini menyatakan bahwa semakin dini intervensi pencegahan COVID-19 Maka semakin berdampak pada pelandaian kurva kasus dan menguatnya kapasitas sistem kesehatan Pada prinsipnya upaya pencegahan penyakit menular seperti COVID-19 bersifat multiplicatif Setiap satu kasus yang dicegah dapat berperan besar dalam menekan meluasnya penularan Upaya preventif yang dapat kita lakukan ialah melakukan 3M secara disiplin Memasifkan 3T Menjauhi kerumunan Menunda perjalanan yang tidak terlalu mendesak Memasifkan vaksinasi khususnya pada populasi berisiko Dan memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan dan sistem kerja tenaga kesehatannya Namun perlu dimengerti bahwa upaya pencegahan yang baik harus dilakukan secara konsisten Dan tidak mengenal waktu Selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir Maka upaya preventif harus terus dilakukan karena peluang penularan masih tetap ada Berdasarkan data-data yang saya paparkan sebelumnya Beberapa efek libur panjang yang menimbulkan kenaikan kasus Membuktikan bahwa penularan dan virus tidak mengenal kata libur Kita semua mengerti masa pandemi tidaklah mudah Banyak yang terkena imbasnya bukan hanya soal sehat dan sakit Tapi juga menyentuh kepentingan lainnya Tidak ada jalan lain untuk keluar dari pandemi Melainkan kita mampu beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini secara berkelanjutan Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa isu penanganan COVID-19 yang berkembang dalam beberapa hari terakhir Pemerintah berkomitmen untuk melakukan program vaksinasi sesuai target yang ditentukan Baik dari segi jumlah masyarakat yang divaksin maupun kecepatan vaksin perharinya Berdasarkan data seperti DKI Jakarta yang telah mencapai 61,93% untuk pemberian dosis kedua vaksin COVID-19 Pemerintah optimis akan mencapai target vaksinasi yang sudah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun 2021 Pemerintah juga bertanggung jawab dalam membiayai penanganan KIPI Atau kejadian ikutan pasca imunisasi untuk pelaksanaan vaksin COVID-19 Penanganan yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan Akan disesuaikan dengan indikasi medis dan protokol pengobatan Sekian sesi paparan hari ini, saya lanjutkan dengan tanya-jawab media Terima kasih Pertanyaan pertama dari Ragnar Fawuzan, Business Indonesia Beberapa waktu lalu, PPB mengatakan akan membayarkan secara bertahap uang komitmen pemerintah Terhadap hotel-hotel yang menyediakan layanan isolasi mandiri pasien COVID-19 Senilai 140 miliar rupiah kepada pemerintah daerah Terkait dengan hal itu, bagaimana perkembangan pembayarannya saat ini Sudah berapa jumlah hotel yang menerima pelunasan Lalu kemudian, kapan target pemerintah untuk melunasi biaya tersebut Terima kasih Terima kasih Pertanyaan kedua dari Fad Berita 1.com Prof, mengapa sampai saat ini masih ada sejumlah kabupaten atau kota Yang belum banyak memiliki posko COVID-19 Sebenarnya apa fungsi posko? Adakah insentif bagi pengelola posko? Dan apakah posko dibentuk sampai tingkatan RW bahkan RT? Terima kasih Baik, terima kasih berita 1.com Terkait dengan hambatan pembentukan posko desa atau kelurahan Berdasarkan laporan Satgas Daerah secara rutin Ini diketahui bahwa terdapat hambatan terkait distribusi anggaran Untuk membentuk posko serta operasionalisasinya Dari pertemuan ini, pemerintah pusat terus mendorong Kelancaran distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Dan dari pemerintah daerah ke level wilayah administrasi di bawahnya Pemerintah pusat juga mendorong monitoring pembentukan posko desa atau kelurahan Secara menyeluruh Demi pemantauan yang spesifik sampai ke tingkat RT Pada prinsipnya, penggunaan anggaran posko Ini bertujuan untuk mendukung operasional posko Dalam menjalankan keempat fungsinya Yaitu fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung Keempat fungsi ini mencakup seluruh upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif Dalam pengendalian COVID-19 Terima kasih Pertanyaan selanjutnya Prof dari Ayumi, BBC News Indonesia Selain tiga varian asing yang terus mengalami peningkatan belakangan hari ini Terutama varian Delta, ada satu varian yaitu B.1.4662 Yang ditemukan pada sekitar 47% dari total sampel genome SARS-CoV-2 di Indonesia Varian ini tidak termasuk dalam varian of concern dan varian of interest yang disebutkan oleh WHO Kepala lembaga Eichmann menyebutkan bahwa varian ini merupakan khas varian Indonesia Namun hingga saat ini informasi tentang varian tersebut sangat minim Terutama berkaitan dengan virulensi atau kecepatan penularannya Peningkatan dan penularan efikasi antibody-nya juga Jika memang ada varian khas Indonesia semacam ini Apa langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh? Sudahkah pemerintah mengantisipasi varian ini? Terima kasih Terima kasih BBC News Indonesia Pemerintah akan terus melakukan whole genome sequencing Untuk menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan kesehatan yang tepat Khususnya untuk mengontrol distribusi varian di Indonesia Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan percepatan proses Pengecekan whole genome sequencing di laboratorium Dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 2 minggu menjadi 1 minggu Semakin cepat rentang waktu pemeriksaan ini Diharapkan data yang didapat semakin aktual Dan dapat dilakukan penanganan yang cepat Pada prinsipnya apapun jenis variannya Yang perlu kita lakukan ialah memperketat protokol kesehatan Tidak ada jalan lain karena dengan itulah kita dapat memutus rantai penularan Secara efektif dan efisien Terima kasih Selanjutnya mungkin ada pertanyaan langsung silahkan Prof, Ciko dari ABC Australia Prof Saya mau tanya Pertanyaan pertama saya Apa penyebab utama kenaikan jumlah kasus COVID yang terjadi belakangan ini? Apakah mudik salah satu penyebab utamanya? Dan apa atau siapa yang salah dalam hal ini? Itu pertanyaan pertama saya Pertanyaan kedua adalah Seberapa berbahayanya kah virus COVID varian Delta ini untuk Indonesia? Terima kasih Prof Baik, terima kasih ABC News Australia Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini Menurut kami sudah jelas Kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang Yaitu libur Idul Fitri Karena polanya sama dengan kejadian-kejadian seperti di tahun lalu pada saat libur panjang Perlu diketahui bahwa pada saat pertengahan bulan Mei Mulai dari sekitar awal bulan Februari Kasus di Indonesia terus menurun Dan bor rumah sakit juga mencapai sekitar hanya 30% rata-rata di Indonesia Itu adalah kondisi yang cukup ideal dalam waktu yang lama di Indonesia Dan kemudian setelah ada libur panjang Ido Fitri ini naik sesuai dengan kalkulasi yang selama ini ada Kalau terkait dengan libur panjang Terkait pada saat penularan tinggi Dan kemudian juga dilakukan whole genome sequencing Ketemu dengan varian-varian virus tertentu seperti dari India Itu membuktikan bahwa virus-virus varian tertentu sudah bersirkulasi di Indonesia Namun untuk mengetahui apakah penyebabnya peningkatan kasus itu karena varian Ataukah karena peningkatan kasus terkait dengan libur panjang Yang jelas kita bisa lihatnya dari libur panjang Perlu penelitian lebih jauh Yang menghubungkan antara ditemukannya whole genome sequencing dari varian-varian tertentu Dengan peningkatan kasus itu Selanjutnya apakah virus-virus ini berbahaya atau tidak Virus-virus itu seperti hasil yang didapat dari penelitian ilmiah di berbagai negara Tentunya itu virus yang berbahaya Kejadian itu di suatu negara juga harus diteliti Apakah betul sebuah varian tertentu Yang di negara lain berbahaya Itu juga berbahaya di negara lainnya lagi Namun seperti yang tadi saya sampaikan Yang utama kita lakukan adalah menjalankan protokol kesehatan Menjaga jarak Mencuci tangan dan menggunakan masker Karena dengan 3M itu Apapun variannya Pasti tidak akan meningkatkan penularan Demikian terima kasih Dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini selesai Terima kasih atas perhatiannya Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian